Ya, balik lagi di Pagi-Pagi Pasti. Hei! Ya, selamat untuk pemenang Instagram kita di bawah ini. Selamat ya. Oke, Katika Putri, katanya kamu sempat tidak percaya lagi sama pria. Enggak, jadi percayalah kan pria masih ada papa aku, kakak aku, semuanya gitu. Ada aku. Iya maksudnya luar biasa ya. Kenapa, kenapa begitu? Lebih ke bilang udah gak mau pacaran lagi sama mama. Terakhir putus, ma nextnya aku udah gak mau pacaran lagi. Kalau memang ada yang bertikat baik, berniat baik silahkan mama pilih. Memerestuin, akunya juga ridho gitu ya jalanin gitu. Jadi mesti mau dicodohin aja orang tua. Nah sekarang andai kata ada seorang pria yang mau untuk menikahi kamu, mau bertanggung jawab, iya kan dia ini lebih ganteng daripada Dila. Dan juga sesama. Ya udah. Dia gak mau pacaran langsung nikahin kamu, dia mapan. Masa sih? Yang sore. Tapi dia gak kaya tapi insya Allah uang bisa dicari. Kaya. Kaya, kaya, kaya. Siapa sih pria itu? Tapi mau gak kira-kira gue penalir? Tapi mamanya setuju gak papi? Tergantung liat dulu, liat dulu sholatnya. Sebentar, kita panggil. Nah calonnya Kartika Putri. Baca. Apakah Kartika Putri setuju? Ya ampun ganteng banget. Dan apakah dia... Siap-siap. Siap-siap. Kita liat seorang laki-laki yang begitu tampan. Ya itu inilah laki-lakinya. Mukanya biasa aja pas ragu gitu. Pasnya aja udah 20 juta sendiri tuh. Mas liat seorang. Mas liat seorang. Sebentar aku gak mau jadi pelakor loh. Nah. Ini bukan papanya Gigi, bukan papanya Nagita Slavina. Oh bukan. Oke. Gimana? Tapi kan kita gak pernah tau manusia. Siapa tau malah dia yang bisa membimbing aku ke surga. Gimana bapak udah pernah menikah lho pak? Alhamdulillah. Udah pernah nikah pak? Alhamdulillah tiga kali pak. Paknya aman lho. Nih. Aduh. Tasnya aja 20 juta sendiri nih. Tas orang. Iya. Ini dari Amerika nih. Insya Allah. Amerika. Kenapa pas lagi ngomong nyat-nyat kemari? Berarti ada hubungan ya kalian berdua ya? Ya biar dia tak kedip. Siapa ini? Siapanya? Sopir saya. Sopirnya mahal aman. Ya Allah Sopirnya. Ya Allah. Oh bulan ini gak dibayar gajinya loh. Tapi ternyata sampingannya Sopir ya babi ya. Ya ya. Tapi. Sekarang tiga Putri saya mau tanya. Kriterianya. Umur harus berapa? Ya. Kalau saya sebagai manusiawi. Yang kemarin-kemarin kan maunya yang seumuran dan sebagainya. Pasti doanya. Yang paling penting yang sekarang adalah bukan suami orang. Bukan berondong bukan ya? Gak mau juga. Berondong ya gak mau yang stabil. Ayah aku dong. Pacar aku umur 45 sekarang. Eh jodoh siapa yang tau. Siapa? Ya nanya siapa? Tapi kalau pernah nikah tapi udah cerai gak masalah? Iya gak masalah. Aku bukan manusia yang melihat maka lalu seorang. Kalau dia punya istri tapi istrinya setuju? Tidak mau. Tidak mau? Saya tidak akan berbahagia di atas kebahagiaan orang lain. Berarti harus kredo. Oh berarti suaminya Mbak Popi ceraiin Mbak Popi ini. Oh berarti suaminya Mbak Popi ceraiin Mbak Popi ini. Oh berarti suaminya Mbak Popi ceraiin Mbak Popi ini. Eh ucapan itu doa Niki gak boleh sembarang ngomong. Ucah anda. Ucah anda. Ucah anda yang benar aja. Oke kita tunggu. Ini kan ditonton di Indonesia didoakan ke Indonesia. Jadi siapa tau 2019 atau akhir 2018. Kartika Putri akan menikah. Amin. Ya terima kasih dan mudah-mudahan hari ini menginspirasi wanita-wanita yang ada di Indonesia. Terima kasih juga untuk Lee sudah menyempatkan waktu hadir di sini ya. Terima kasih sekali ya. Besok rencananya mau balik ke Korea lagi ya. Mau balik ke Korea. Ya anggapannya saya mau ke Korea. Kasian lo Lee udah beli topi 5 jutaan. Masa gak dipanggil lagi ya kan. Makanya Ode ini udah 5 juta aku beli. Sekarang ini 15 tahun. Patau deh. Patau deh. Patau deh. Emang gue pikirin. Ya udah. Karena begitu terima kasih Kak Arbut. Ya sampai ketemu lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Bye-bye semuanya. Besok jangan lupa-lupa setengah 9 pagi di Trust TV. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Bious. Terima kasih.